Ditetapkan saat ini 6 tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Di mana tadi sudah saya sampaikan, liat bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi, namun pada saat menunjuk stadion LIB, persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Terima kasih telah menonton!